Tiga orang penggunuh narkoba di Pulau Pandan dibekuk petugas BN Provinsi Jambi. Sekok diantaranya diduga merupakan pegawai honorer di salah sekok dinas Provinsi Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali menggelar razia penyelagunan narkoba di kawasan Pulau Pandan pada Sabtu 12 September malam. Sekok-sekok kendaraan yang dicurigai membawa narkoba tak luput dari pemeriksaan petugas BN Provinsi Jambi. Pada razia tersebut, tiga orang pria yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibekuk petugas BNN. Bahkan sekok orang diantaranya diduga merupakan pegawai honorer di salah sekok dinasti Provinsi Jambi. Honor mana? Honor mana? Honor mana? Honor mana? Kanit penindaan BNNP Jambi, Ibda Riko Saputra menyebutkan penyelesaian kampung Pulau Pandan dan Danosipin tersebut dalam upaya pencegahan tindak penyelagunan narkoba yang marah saat ikor di pandemi virus corona. Dari penyelesaian tersebut, tiga orang penyelagunan narkoba langsung dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke kantor PNN Provinsi Jambi. Untuk mencegah penyelagunan narkoba di Provinsi Jambi di tengah pandemi virus corona, petugas akan terus melakukan razia ke sejumlah titik rawat penyelagunan narkoba di Provinsi Jambi. Apalagi rutin itu tiap minggu, untuk malam ini ada empat lokasi yaitu Muara Jambi, serta Danau dan Pulau Pandan dan Iwe. Kemudian kita ada mengamankan tiga orang, kita duga penyelagunan narkoba. Dan untuk masyarakat, bagi yang ingin mencoba-coba, untuk BNN tidak tinggal diam, akan terus melakukan operasi. Untuk barang bukti belum kita temukan, cuman dari pengakuan ketiga orang tersebut, ada melakukan penyelagunan dalam dua hari yang lewat. Setelah ketiga orang, kan ada yang membawa sajam, Pak? Ya, ada yang membawa sajam, nanti akan terus kita tindak, dan akan kita krejar. Jadi tidak ada ruang sedikitpun untuk para penyelagunan. Asapat Hagi, Cek TV Ngabari.